Pertanyaan kedua, giliran Capres nomor 1, Bapak Anies Rasid Baswedan. Untuk itu kami mempersilahkan panelis Bapak Bahrudin untuk mengambil subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah. Silahkan dibuka. Diperlihatkan ke Capres dan moderator. Teknologi informasi ya. Dan selanjutnya kami undang Bapak Damar Juniarto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Silahkan dipilih. Huruf C. Hadirin sekalian dan juga para calon presiden posisi amplop dalam kondisi disegel sama sekali. Berikut ini kita akan buka bersama. Sekali kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan selama satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor 1, Bapak Anies Rasid Baswedan. Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam. Impor ponsel tahun 2023 mencapai 30 triliun rupiah. Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah. Pertanyaannya Bapak, apa langkah strategis PASLON membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia? Waktu Bapak, dua menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Kita menyaksikan bahwa kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi itu berkembang amat pesat. Karena itu Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan gagasan kita adalah, satu, peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing, berpasangan, mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama. Yang kedua, memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal. Dan ada tiga aspek fundamental, yaitu akses, kecepatan, keamanan. Yang ini menjadi prioritas. Sehingga dengan cara seperti itu, ketika kita mengundang untuk melakukan investasi, kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini. Kami memandang investasi padat modal yang seperti ini padat karya akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada 33 detik? Cukup di sini. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak, satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Kalau saya selalu solutif dan tindakan. Kalau memang hanya setengah triliun, perlu kehendak politik. Ya, bangun itu pabrik, segera. Jadi itu pertama. Kedua, masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia. Kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih banyak di bidang sains, teknologi, engineering, mathematics. Ini sangat mutlak. Baru kita bisa bersaing, kalau kita tidak punya awaknya bagaimana? Jadi, program kami memberi beasiswa. Tadi saya sudah katakan, 10 ribu kedokteran, 10 ribu di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita ambil yang terpintar dari Indonesia, kita kirim ke luar negeri, kita bangun fakultas-fakultas STEM yang lebih banyak lagi di Indonesia. Baru kita rebut teknologi. Dan yang penting kehendak politik. Ya, bangun pabrik itu. Saya kira itu saja. Selesai. Mohon tenang hadirin sekalian. Selanjutnya calon presiden nomor 23, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anish Rasid Baswedan. Silahkan Bapak Ganjar, waktu Bapak satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Kita punya industri swasta untuk gadget. Pabriknya ada di Semarang. Harganya terjangkau lebih murah. Kalau itu bisa masuk di katalog kita, sebenarnya kita bisa membantu dia. Atau yang kedua, kita bisa menugaskan kepada PT lain. Kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini. Satu komputer, satu laptop seharga maksimum 1 juta. Sayang, kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah, maka tidak pernah selesai. Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar, dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia. Politik ini kalau kita mau komparasikan, di India pernah dilakukan. Sehingga apa? Transformasi, pengetahuannya, teknologinya, semua akan bisa dilakukan. Dan kita akan mendapatkan nilai tambah. Gen kita akan ditambahkan di situ, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai kemandirian, sehingga kemudian kita tidak terlalu bergantung. Saatnya calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Velasid Baswedan untuk merespon tanggapan calon presiden nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Silakan Bapak Anies, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tadi saya sampaikan garis besar gagasan untuk kita bisa membangunnya. Ketika sampai kepada kegiatan praktis, maka pendekatannya kolaboratif. Negara adalah regulator dan negara memberikan ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN. Sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler. Tanya apa yang dibutuhkan dari negara. Yang dibutuhkan apa? Apakah perizinan? Apakah dana? Apakah keleluasaan pajak? Semua yang menjadi kebutuhan diberikan. Tapi pelakunya tetap swasta ataupun BUMN. Jadi fungsi kita ketika bicara membangun, bukan negara yang membangun, tapi memberikan pada BUMN atau swasta dan yang sudah bergerak di situ, siapkan infrastrukturnya, beri target waktunya, lalu eksekusi, tunggu peresmiannya. Terima kasih. Terima kasih.